hai oke ini apalagi aduh sil BOD jaman now macem-macem nah ini lagi bocah-bocah ini loh kalau lagi banyak pemain ini pasti bocah-bocah kampret banyak dateng udah nyampahin maruk juga pengen nguasain satu map parah bro bro ini harus gua laporin GM apa ya tuh GM tuh yang nonton semoga kalian krocok-krocok bisa kasih tahu tuh Halo silover harus ketemu lagi di channelnya Simuni terima kasih buat kawan-kawan yang selalu mampir hadir dan saling ingetin juga untuk saya aktif main di gamenya dunia sil BOD kali ini kita akan ngebahas sedikit informasi aja kenapa kalau namanya Simuni setiap channelnya menghilang itu pasti ada apa-apanya ya di dunia Elios ini kalian harus tahu ya ini saya kasih informasi aja biar kalian gak nanya-nanyain kalau saya lagi menghilang di dunia sil dan mainin game lain dulu jadi setiap tahun game ini itu selalu ada perubahan untuk mengenai dari apa peraturan server ataupun juga eventnya ya dan yang jelas sangat ngaruh sekali dengan sistem gameplaynya bro seperti kemarin kan ada gameplay apa namanya permainan untuk naikin level dengan cepat Nah itu berpengaruh sekali dan saya tuh yang paling enggak suka kalau misalkan ada berhubungannya dengan pengaruh dari sistem red nempa bro dan ini makasih banyak ini Aduh saya baru cek lagi email untung itu wacan makasih banyak kamu rajin banget ngasih telur sama bro bikers ya itu ngasih kacang juga sirian nantilah saya pasti akan gebein dan saya evolusi ini semoga semoga bisa jadi pet yang rare Oke tapi ngomong-ngomong kayaknya jangan-jangan ini apa di cat yang si templar ada juga ya dia ya udah nanti kita cek aja yang jelas sih saya makasih banyak untuk bro bikers ya kemudian juga ada wawacan juga terus cloud snap makasih banyak kamu dukungannya tetap pantau terus channel saya dan kasih masukkan juga buat teman-teman yang selalu support yang pasti sih saya akan kasih informasi untuk eh apa namanya yang penting yang saya tahu ya dan yang jelas sih kalau untuk di channel saya sudah dari awal adanya channel ini itu untuk membantu para player yang memang free player ya alias meminimalisirlah penggunaan pembelian cash item nah yang jelas sih eh kita bukan bukan monafik ataupun eh nggak nggak mau maksain ataupun nggak mau ngemodal ya untuk permainan cuman kan alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menghemat dan memanfaatkan fasilitas dari game itu sendiri nggak usah harus buang-buang uang banyak ya Bro Oke kita coba cek dulu ini apa sih ada menu baru Aduh lampu buat apa nggak jelas gini ah ini aneh ya Allah Oke deh ganti dulu cat ya nah kita coba tes dulu si Templar tuh kan ternyata si Templar juga banyak dapet emailnya ini pasti dari anak-anak yang selalu rajin opdar dan online ya sekarang lagi offline mereka nggak tahu saya online ini wawacan lagi kemudian ada cloud snap juga uh pasti TGD nya XG kan mantap sekali Bro nanti kita tempat kalau untuk TGD mungkin saya Insya Allah bisa nampain sampai plus sembilan ya cuman kalau untuk yang armor lain makanya saya itu agak menghilang itu kalau ada event yang berbau-bau dengan nari player ataupun meluncurkan produk dari IM itu retempa tuh jelek terus saya sampai 7 kali atau 8 kali ya kemarin gagal sampai gua jadi males Oh iya emang waktunya gua puasa untuk main game ini gitu kan ada beberapa bulan kalian bisa ngeliat historikal dari video saya yang pertama sampai 67 episode kemarin itu kalau saya hilang tuh pasti ada berhubungan dengan sistem tempah yang diganggu gitu loh entah kalau dibilang apa semasa sih terus-terusan apa segitu kan saya kemarin nampah hampir eh sama el-ex sama el-hemar juga ada ada juga ke item dari Bali ya level 230-an sebelum kemarin dikasih ke Pak eh apa ke penonton juga aku dapat gitu apa kalunya Oke ini makasih dulu ke wawacan set gd-nya thank you bro ini ada jadi lengkam nih nanti kita tempahin lah ya kita tempahin lah minimal ke plus delapan aman yang jelas kalian jangan coba-coba saya cuma ingin nunjukin aja kenapa saya munculkan video ini saya ingin kasih tahu ke kalian ini loh penyakitnya di di sil BOD ini kalau udah datang apa namanya operakan mereka itu tentang red ataupun memang kondisinya entah digimanain lah yang jelasinnya ada beda Oke kita tester aja jangan sampai kalian skip videonya kalian tonton satu kali aja cukup dan kalian nggak perlu nonton lagi asal tahu aja informasi yang saya mau informasikan ke kalian mengenai sil di bulan Juni ini untuk penempaan senjata di level 220-an kalian yakin bisa sampai plus plus tujuh itu bahkan sampai enggak gagal pun bisa tapi jangan coba-coba untuk plus delapan dan plus sembilan nya ya Bro saya cek kasih warning aja karena kalian akan buang-buang cegel banyak sekali kalau kalian gantin ternabung untuk rubinya ya kebenaran kemarin saya banyak banget ya hampir satu bang ya Ruby makanya ini saya kasih lihat aja saya ada tiga senjata di level 220 dan 230 mungkin ya nanti tapi tapi saya sih lebih incasnya ke G16 karena saya memang belum sempat videoin dulu pernah berhasil juga bikin G16 tapi saya lupa nggak record jadi kali ini moga aja berhasil lah ya walaupun saya memang udah enak banget ya kebayang sama kalian delapan kali gagal untuk pecah di plus sembilan Oke ini ada siapa Oh Loli X KS Cerati Halo Bro makasih banyak udah support siap-siap ditunggu kontennya katanya Oke anda aja ketemu waduh makasih banyak kalian memang benar perhatian kemarin saya pasnya ada agak masalah yaitu power supply nya ngedrop itu karena mungkin sering dipakai main game-game berat ya saya lagi seneng main game-game yang aneh-aneh untuk buang jenuh aja sih sebenarnya Oke kita langsung coba aja untuk penempaannya kalian jangan coba-coba untuk plus delapan kalian polosan ya langsung tembak 3 langsung itu mah pasti buang-buang rubi lah yakin tapi sih dan kecil kemungkinan dapat hoki dari situ ini aja masih bisa gagal ya Oke ini plus delapannya dan kita tes masih berarti barang saya yang ke-9 ini ya barang saya yang ke-9 dan semoga aja enggak pecah dan saya udah pede aja lagi udah ngambil bahan-bahannya 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 ke-16 Oke udah baal gua sih udah gagal mulu jadi ya sudah itu salah satu alasan saya kenapa saya nggak bikin dulu konten Oke kali ini kita akan coba buang penasaran juga untuk masalah mitosnya dari status kita ini adalah artisan yang memiliki tinggi red untuk numpah kita akan coba riset karena kemarin cuma 120 apa namanya lagnya ya kita naikin coba jadi 250 sampai 300 ya mana ya kemarin pasangan Oh ini yeee ada riset statusku Oke kita coba langsung riset status mabro kita harus kayaknya Aduh iya benar harus lepas dulu kecuali pet untuk mau ngereset statusnya berarti harus buka baju semua Oke deh Aduh nggak baik ya Oke beres kita sudah dipreteli jangan lupa juga itu loh apa namanya biped itu harus dilepas ya Oke selesai sekarang status kita kembali ke 5 semua dan saya langsung isi aja lagnya disini sekitar 250 eh 245 dong berarti ya 245 jadi pas 250 nanti kita coba nempas sampai plus 8 dan untuk plus 9 nya saya naikin ke stamina eh lagnya 300 dan ini apa strength Oke kita coba langsung tempain lagi jadi yakinlah untuk untuk nempak ke plus 7 itu udah pasti udah enggak ada masalah lah Kalaupun ada yang apas di plus 7 nya itu ya anggap aja itu apa namanya hiburan ya tapi kalau udah gagal di plus 9 Wah itu udah bukan hiburan lagi bisnis bro ini mereka lagi bisnis ya Hai jm yang nonton kalian lagi bisnis ya dan bisnis kalian kayak PKI bro susah banget untuk yang free flyer tuh itu udah pasti karena teman-teman saya pun yang sama seperti saya gaya permainannya karena tiap karakter gamer itu pasti beda-beda ya tapi ada aja yang sama jadi kalau yang memang menekan sekali untuk pembelian cash bukan pelit ya tapi emang gaya style permainannya seperti ini gitu dia itu pasti enggak akan ada online nunggu sampai kondisi servernya agak sepi bukan sepi maksudnya agak-agak normal ya nanti dia saya nyoba-nyoba nempak lagi nih kayak saya ini saya coba coba nempak lagi ngetes ngecek itu setiap minggu sebelum main aktif lagi ya jadi kalau pelit-pelit amat kayak ini sih si Olsen ya kayaknya ditinggalin lah lama-lama paling lama paling ini regenerasi ya yang aktif sekarang ini paling bocil-bocil itu aja orang-orang baru lah Oke Oke ini terakhir ya saya tumpahin juga ini akhirnya walaupun kesayangan saya ini enggak pernah dipelisiin dari awal punya tapi ya sudah lah untuk buang penasaran aja ini kalau ke-18 saya nggak berani pakai BRS karena rentan ya untuk level 220an itu itu kalau ada ya WRS lah ya cuman ini ada mitos lagi ya teman-teman yang percaya untuk mitos nempak di Olsen malam ya kita coba lagi nempak di Olsen malam sekalian saya buang penasaran juga masa sih udah 10 kali berarti ini yang masih banyak oke hai 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 Oke kita udah selesai kita coba lihat tengah malam ini ya bulannya udah sampai di tengah kita langsung coba tempah aja ke plus 9 semoga berhasil jadi kita bisa tunjukin nempah untuk G16 ini harus pakai G16 dan semoga kita beruntung kawan-kawan Terima kasih banyak atas supportnya yang tetap mantangin channel ini dan aduh sedih banget Ya sudah lah itu aja saya pengen kasih tahu dan memang saya harus closing juga makasih banyak teman-teman yang udah support dan jangan dianggap serius apa yang saya bilangin yang jelas kita hiburan aja untuk menikmati permainan ini dan buat kawan-kawan semua yang masih lanjut bermain aktif selamat bermain have fun dan jangan lupa kasih komentar biar teman-temannya pada pintar cabut dulu bro gua kontrol dugem hai 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 hai